jadi perbedaannya seperti ini guys nah ya ini yang sebelumnya ini HyperOS 2.0 kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah teman di video kali ini disini saya mau bahas nih ya karena ada yang request juga bang coba dong tolong bahas Poco launcher HyperOS 2.0 nah kebetulan disini saya sudah ada teman-temannya untuk Poco launchernya disini kita akan coba tes di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 ya jadi nanti gimana tampilannya setelah di update ke Poco launcher HyperOS 2.0 ya oke disini kita akan coba tes dulu di Poco X6 Pro nah cuman ini sebagai perhatian dulu nih buat teman-teman ya yang mau coba ganti-ganti versi Poco launcher ataupun Xiaomi launcher itu diharapkan teman-teman backup dulu ya di keadaan stabil kenapa karena takutnya nanti kalau misalkan Poco launcher nya itu ada bug error dan lain sebagainya itu bisa langsung dipulihkan dengan cara backup data Poco launcher sebelumnya guys ya nah disini saya sudah backup dulu ya soalnya takut nih guys ya Poco launcher nya belum stabil karena disini kita masih menggunakan HyperOS versi awal gitu ya bukan versi 2.0 nah disini saya sudah backup guys ya untuk si data Poco launcher nya nah teman-teman nanti bisa akses aja di tentang telepon sini kemudian teman-teman langsung ke bagian cadangkan dan pulihkan ya Nah teman-teman nanti gunakan perangkat seluler aja kalau pakai kode teman-teman masukkan dulu kodenya nah ini kalau sudah di backup tuh teman-teman ya Nah kalau misalkan belum di backup nih backup dulu caranya gini guys nah di data aplikasi sistem lainnya teman-teman ini checklistnya matiin dulu semua ya Nah cari teman-teman ya di sini Poco launcher paling bawah biasanya Nah Poco launcher ini teman-teman langsung klik kemudian cadangkan Nah di sini saya sudah cadangkan guys tuh ya Oke saya sudah cadangkan jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa di sini bisa langsung dipulihkan guys nah ini setup saya di Poco X6 Pro seperti ini guys ya nah ini saya perlihatkan dulu nih ini setup saya di Poco X6 Pro dan ini adalah setup saya di Poco F6 nah ini setupnya kayak gini guys nah ya yang mau setupnya ini ada pet juga ya Nah yang mau setupnya ini untuk Poco F6 dan ini untuk Poco X6 Pro nanti saya sertakan di deskripsi guys ataupun file ini ya backupnya nanti saya sertakan di deskripsi jadi nanti teman-teman pasti dipulihkan tuh sudah seperti ini ya nah di sini untuk Poco launcher yang dipakai itu versi default versi bawaan guys nah ini ya versi bawaannya kalau di Poco X6 Pro 7578 kalau di Poco F6 ini tuh bentar kita lihat dulu guys versinya nah yang 8144 guys yang ini ya Oke untuk defaultnya Oke kita akan langsung aja coba update teman-teman untuk Poco launcher HyperOS 2.0 gimana Oke kita lihat kemudian disini saya coba lihat dulu nih saya penasaran kalau kita coba diubah folder tuh tampilan seperti ini ya teman-teman ya Apakah nanti di HyperOS 2.0 itu ada perbedaan Oke kita coba lihat ya dan disini saya akan coba update terlebih dahulu guys ya oke Hai atau teman-teman disini saya sudah lakukan update di Poco X6 Pro dan sedang tes Oke lolos tes keamanan ya di sini aman ya guys ya tuh aman di sini ya jadi di checklist semuanya jadi nanti yang mau download atau yang mau coba sesertakan juga di deskripsi box guys ya seperti biasa lah ya Oke ini kalau sudah kita keluarkan aja Nah kita coba lihat tampilannya Oke kalau kita lihat dari segi tampilan di sini nggak ada perubahan ya kemudian kalau kita coba lihat teman-teman di sini ini untuk petnya apakah bisa diubah Oh enggak juga guys nggak bisa diubah ya ini bisanya dihapus aja tuh nggak bisa diubah ini juga hanya bisa dihapus kemudian kalau kita coba lihat di sini untuk super foldernya kita ubah Oke di sini untuk super foldernya ada perbedaan dengan sebelumnya guys jadi di sini kita bisa kasih nama ya Nah kita bisa kasih label di sini teman-teman Oke kalau sebelumnya kan enggak ada tuh Nah kalau sekarang disini ada fitur ini untuk menambahkan label atau nama si super foldernya Oke kemudian apalagi kita coba lihat ke bagian sini ya Nah ketika kita coba gini guys nah dia sudah gini tampilannya Oke Nah kalau kita coba lihat di sini yang sebelumnya nih belum update guys kita lihat ya di Poco F6 nah tampilannya gini jadi dia tuh transparannya enggak terlalu gimana atau modelnya lihat teman-teman bisa kita kasih lihat ya Nah beda tuh ini kan seperti ini bulat-bulat kalau ini ada panjangnya widget widgetnya Nah jadi perbedaannya seperti ini guys nah ya ini yang sebelumnya ini HyperOS 2.0 gitu guys ya Oke jadi udah kelihatan di sini perbedaannya kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bagian setelan tambahan nah setelan tambahan teman-teman bisa dilihat ini lebih sedikit ya Nah ini yang sebelumnya setelan tambahan teman-teman bisa lihat untuk efek transisi kita lihat efek transisi sama aja ya efek transisi cuman ada enam Oke cuma ada enam guys efek transisi kita lihat lagi tuh kemudian juga di nah ini setelan setel layar bawaan ada ya setel layar bawaan ada cuman di sini dia ada pilihan nih nah guys seperti ini ya ada pilihan seperti ini kalau di eh HyperOS 2.0 kita back kita lihat lagi nah kemudian sini untuk jangan tampil konteks ada ya kemudian di sini apa nih Oh jadi gini aja sih bedanya teman-teman tuh ini lebih lebih futuristik lah ya Nah ini kan seperti ini tuh udah selesai juga ini ini lainnya ini lainnya Nah kita coba lihat ke lainnya seperti ini guys ini lainnya seperti ini jadi sama ya sama aja di sini enggak ada perbedaan ke itu bawah juga sama di bagian settingnya atau layar utamanya dia enggak ada perbedaan ke sama jadi cuman ada perbedaan di tampilan aja Nah guys lihat-lihat lihat-lihat ini ketika keluar dari eh layar utama dia ngeblank lama seperti ini coba yang ini ya yang stabil tuh dia langsung ke sini guys balik lagi ya tapi kalau ini dia langsung seperti ini nah berarti ini kan bak nih ini enggak apa ya enggak sempurna gitu kalau yang ini aman nah ini gimana kalau kita nyalakan lagi tinggal ditarik itu aja gitu guys jadi teman-teman di sini ya ini ada bug Nggak tahu nanti di kalau di install di Poco F6 itu gimana apakah sama guys nanti kita lihat tapi ini sepertinya sama nanti ya seperti itu oke ya Nah tadi untuk di bagian setelan sama aja kemudian kita coba di widget nah kita coba di widget perbedaannya apa kalau kita coba lihat di sini ini sebelum update ini sudah update dia sama aja ya tuh widgetnya sama aja jadi kalau misalkan di sini ingin apa namanya ke yang Android tinggal ke sini aja nah kemudian widget Android nah sama aja guys tuh kita back lagi nah tabek kalau dari sini aman ya dia gitu guys kalau widget kemudian kita ke wallpaper tampilannya sama aja sih ya sama aja tampilannya seperti ini Oke itu guys ya Nah jadi kita coba lihat nah ini aman teman-teman ya tapi kalau dia ke setting nah kemudian kita coba masuk setting ke lainnya seperti ini kita back nah dia ngeblank seperti ini guys lama ya seperti itu nah ya kemudian tadi di sini dia nggak ada fitur custom nih kalau di sini dia ada ada custom untuk label ya tuh jadi beda guys juga ada rekomendasi ini ini nggak ada aja seperti itu aja sih untuk perbedaannya ya di kedua smartphone ini yang masih default bawaan ini yang masih apa namanya kayak ini yang sudah di update ke Hyperos 2.0 untuk Poco loncernya itu guys Oke saya penasaran nih kita coba tes di Poco Epsiq ya saya akan coba install terlebih dahulu atau teman-teman disini saya sudah update ya untuk di Poco Epsiq dia sudah ke versi yang sama dengan yang ada di Poco X6 Pro sekarang kita coba lihat teman-teman disini untuk super foldernya kita coba ubah nah sekarang sudah ada bisa dikasih label sama ya dan sekarang kita coba lihat masuk ke dalam nah sini setting juga sudah berubah tampilannya seperti ini guys dan kita coba lihat masuk ke setting yang sama juga ya tampilannya sudah berubah kemudian kita coba lihat ke lainnya di lainnya juga di sini sama guys kita coba lihat back boom oke dan dia juga sama guys ya tuh dia juga ngebug di Poco F6 ya nih kita ke setting ke setelan lainnya kemudian kita ke back nah ketika back seperti ini dia dia langsung ngeblank seperti ini guys enggak kelihatan tuh teman-teman seperti itu ya Oke teman-teman ya jelas jadi ini sama ya teman-teman ya di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro itu sama ternyata untuk Poco Launcher WordPress 2.0 nya kurang recommended nah disini guys yang tadi di awal saya katakan perlu di backup ya si tampilannya karena guys ini ya saya akan coba jelasin disini biar teman-teman paham nah karena kalau kita coba an install update ini semuanya berubah ke awal ke default ya nih kita langsung aja ya kita balikin lagi aja ke defaultnya lagi kita langsung aja ke bagian sini guys ke aplikasi kemudian ke kelola aplikasi kita cari aplikasinya Poco Launcher ini dia kita langsung aja uninstall update ya uninstall update boom nah dia akan langsung ke default nah dia sudah kembali ke default sekarang yang di Poco X6 Pro ya kita ke pengaturan kemudian ke bagian aplikasi kelola aplikasi cari cari Poco Launcher oke nah ini teman-teman langsung kita uninstall update boom dia langsung ke default dan kita coba lihat keluar nah tampilannya seperti ini guys tuh ya jadi ke default kita izinkan nah ini yang tadi saya katakan dia kembali ke default tampilan yang sudah tadi kita setting setting sekarang berubah lagi ini di Poco F6 juga sudah berubah lagi nah itu ya teman-teman makanya saya menyarankan tadi di awal kalau misalkan teman-teman disini ingin ganti-ganti Poco Launcher itu sebaiknya di backup di yang stabilnya guys ya biar nanti kalau misalkan ada kendala itu teman-teman bisa dipulihkan oke sekarang disini kita akan coba pulihkan ya ke awal ya teman-teman kalau tema nggak ngaruh guys ya kalau tema nggak ngaruh kalau tema nah teman-teman disini bisa langsung aja temanya ganti dulu aja biar samakan sama yang tadi Oke ke tema ya sini saya gunakan yang Eye of the Beast ini di Poco F6 nah oke guys sudah diterapkan ya nah ini ini kita tetap ya sepak yang ini kalau di sini tadi dia langsung reset semuanya begitu kita anisa update Poco Launcher nya di Poco F6 langsung ke default semua kalau ini dia tampilannya masih tetap aman ya temanya nah disini kita langsung saja teman-teman ke pengaturan lagi kita pulihkan ya kita pulihkan ke awal kemudian disini ke tentang telepon kemudian tadi ya kecadangkan kita akan pulihkan kita gunakan perangkat seluler nah ini dia teman-teman ya langsung kita klik dan langsung kita pulihkan boom ya satu lagi ya di Poco F6 kita langsung ke pengaturan tentang telepon kemudian ke cadangkan dan pulihkan gunakan seluler nah ini kita masuk dulu oke kemudian ke pulihkan dan kita langsung saja teman-teman disini ada yang ini nih 14 ini ya nah yang 10 30 oke nah langsung aja teman-teman disini kita pulihkan ya klik dan pulihkan kita lihat sampai 100% dulu oke sudah teman-teman ya Poco Launcher nya sudah dipulihkan ini kita selesai aja kita selesai kemudian kita langsung aja keluar boom nah kan sekarang sudah balik lagi guys tuh seperti tadi ya seperti awal nah ya kita lihat yang ini terkeluar dan boom nah ini sudah balik lagi seperti tadi yang awal mantap guys ya nah ini untuk setupnya kalau teman-teman mau nanti saya juga sertakan di deskripsi box untuk setupnya sekaligus aplikasinya kalau mau coba silahkan aman kok teman-teman nanti tinggal uninstall update aja siapa tahu sih di teman-teman itu stabil dan bagus ya nah tapi nggak kalau HPnya ya Poco X6 Pro dan Poco F6 ya sama aja kayaknya yang sudah saya bahas gitu guys ya oke jadi itu aja teman-teman ya semoga informasi ini dan tutorialnya ini bisa teman-teman pahami atau bisa di aplikasikan oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke